PEMENANG Barcelona di puncak klasmen dengan 76 poin sama dengan Atletico di posisi runner-up. Sementara El Real terus menguntit dari posisi 3 dengan hanya tertinggal 1 poin. Di sisa lima laga, Barca akan menghadapi Deportivo, La Coruna, Sporting, Gijon, Real Betis, Espanyol, dan Granada. Barca dianggap bisa merebut poin maksimal di laga-laga tersebut karena unggul dari segi kualitas pemain. Sementara Real Madrid akan ditantang via Real, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Valencia, dan Deportivo, La Coruna. Hanya Valencia dan Real Sociedad yang dianggap bisa menjadi batu sandungan bagi Madrid untuk merebut titel juara La Liga musim ini. Sementara Atletico Madrid harus menghadapi Atletic Bilbao, Malaga, Rayo Vallecano, Levante, dan Celta Vigo di sisa musim. Yang menarik, Barca dan Madrid sama-sama akan menghadapi Deportivo, La Coruna. Bisa jadi Deportivo justru menjadi tim yang akan menentukan siapa klub terbaik di La Liga musim ini.